Udah banyak nih akademisi-akademisi yang menyatakan darurat ke negarawanan, Presiden dimilai kurang negarawan, jadi semestinya kalau mau kampanye cuti aja, tapi kan kenyatanya juga, dan Presiden tetap masih menggunakan berbagai fasilitas negara. Nah, gimana Mas? Ya pertama ini kan freedom of speech ya, Itu hal demokrasi, dan negara demokrasi yang namanya berpendapat, yang namanya petisi, seruan, itu suatu hal yang wajar dan dihormati, dan apalagi kalau kita bicara kritik, kalau kritik itu bisa diibarkan sebagai vitamin ya, untuk memperkaiki kualitas demokrasi. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menghargai, menghormati perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik, itu adalah sebetulnya yang dipakai dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi juga pasti ditandai oleh perbedaan pendapatan. Pada komitmen Presiden adalah patuh, dan setiap pada nilai-nilai demokrasi, nilai demokrasi, dan juga pada sila, dan politik-ponkitusi. Dan kita juga bisa mencermati akhir-akhir ini, daun politik adalah dalam pemilu, pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar saja, apalagi kaitannya dengan strategi politik kapisannya, untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Tentu saja kita harus ingatkan bahwa dalam membangun pertarungan opini, menggiring opini, kita harus memperkuat itu, atau sebaiknya itu dibasarkan atas perbedaan yang sehat, juga dialog-dialog yang substantif. Saya kira itu poin-poin penting dan tentu harus kita jadikan proses demokrasi itu semakin tepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.